Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk saling berbagi kisah inspiratif dan penuh makna. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah yang sangat menyentuh hati tentang seorang wanita cantik yang memutuskan untuk memeluk Islam setelah melihat perjuangan umat Muslim dalam mencari ridho Allah. Kisah ini berjudul, Takjub Lihat Muslim Susah Payah Gapai Ridho Allah, Wanita Cantik Ini Yakin Jadi Mualaf. Sahabat-sahabat sekalian, dalam perjalanan hidup, kita seringkali dihadapkan pada momen-momen yang membuka mata hati kita terhadap kebenaran. Kisah yang akan kita dengarkan hari ini adalah tentang seorang wanita yang menemukan hidayah Islam setelah melihat betapa gigihnya umat Muslim dalam menjalankan ibadah dan mencari ridho Allah. Ketulusan, keikhlasan, dan keteguhan hati yang diperlihatkan oleh saudara-saudara Muslim kita ini telah menjadi inspirasi besar bagi wanita ini untuk akhirnya memutuskan menjadi seorang mu'alaf. Mari kita simak kisah penuh hikmah ini dengan hati yang terbuka. Judul, Takjub Lihat Muslim Susah Payah Gapai Ridho Allah, Wanita Cantik Ini Yakin Jadi Mualaf. Inilah kisah mu'alaf wanita cantik bernama Nur Amira N. Li Binti Abdullah asal Malaysia. Wanita berdarah Tionghoa ini yakin memutuskan masuk Islam pada 2009. Alasan wanita cantik tersebut tertarik dengan ajaran agama Islam karena melihat para Muslim bersusah payah melakukan banyak hal, seperti puasa dan menutup aurat, demi menggapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Saya melihat banyak sekali batasannya, tapi mereka terlihat tetap gembira menjalankannya, ucap Amira seperti dilansir kanal YouTube Tinta Hikmah. Selain itu, dia juga menganggap orang Islam itu begitu cepat menerima kenyataan yang terjadi dalam hidupnya. Amira memberi contoh seperti ketika seseorang kehilangan orang yang disayang. Ia melihat kaum Muslimin cepat menerima dan move on. Islam itu indah. Subhanallah, Islam itu begitu indah. Islam adalah jalan hidup. Misalnya seperti setiap bangun pagi kita dibimbing bagaimana melakukan sesuatu. Bagaimana doa bangun tidur, bagaimana doa masuk WC, semuanya. Islam adalah panduan hidup, jelasnya. Sejak saat itu Amira pun tertarik dan belajar banyak tentang Islam. Namun perjalanannya sebagai seorang Muslim tentu banyak pertentangan dari keluarga, terutama sang ibu yang sempat menangis ketika mengetahui dirinya menjadi mu'alaf. Saya bilang jangan nangis. Saya jelaskan Islam tidak seperti yang ibu pikirkan. Tapi waktu itu ilmu saya belum cukup. Akhirnya ibu pun bisa terima dan kini ibu sudah kembali dan kita duduk bersama. Dan ibu minta didoakan agar mendapat hidayah, tambah Amira. Tidak sampai di situ, setelah masuk Islam, dia masih bekerja di perusahaan yang tidak memperbolehkan karyawannya memakai hijab. Itu juga cobaan, karena saya harus meninggalkan pekerjaan yang biasa saya lakukan. Saya mulai dari awal, enggak mudah, tapi enggak mustahil. Enggak ada yang mustahil menurut Allah, yang penting berusaha, katanya. Cobaan lain pun datang. Setelah menikah, suami Amira meninggal dunia. Perasaan sedih tentu dirasakan oleh ibu satu anak ini. Namun, dia mencoba untuk ikhlas menerimanya. Saya rasa itu ujian dari Allah. Allah mengambil apa yang kita punya dan Allah akan memberi pelajaran. Saya akan mengucap Alhamdulillah dalam keadaan seperti itu. Allah uji dia suami dengan sakit. Allah ampunkan dosa-dosanya. Dia juga diizinkan mengucap dua kalimat syahadat ketika dia dijemput oleh Allah. Almarhum juga berpesan agar saya jadi orang Muslim yang taat kepada Allah, tutur Amira. Dalam kesempatan ini, dirinya pun berpesan kepada orang-orang yang akan masuk Islam untuk tidak ragu dan takut. Saya Amira. Enli, saya China Muslim, dan kamu tidak sendirian. Karena banyak saudara dan kawan akan membantu apa yang kita bisa. Awalnya kayaknya sulit, tapi nyatanya enggak. Islam itu indah, Islam itu mudah, Islam itu jalan hidup. Islam membuat saya jadi orang yang lebih baik, ucapnya. Kerabat dan keluarga enggak perlu khawatir jika mau memeluk agama Islam. Karena Islam sangat mengedepankan silaturahmi. Bahkan kita akan lebih sayang dan menghargai keluarga serta teman. Enggak ada yang berubah. Paling yang berubah dari segi penampilan dan tentunya ke arah yang lebih baik lagi, tandasnya. Itulah kisah perjalanan spiritual dari Mualaf Amira Enli. Dari kisah ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Pertama, ketulusan dalam beribadah dan perjuangan kita untuk mendapatkan ridu Allah tidak hanya memberikan pahala bagi diri kita sendiri, tetapi juga bisa menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Kedua, Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan terkadang, hidayah itu datang melalui cara-cara yang tidak kita duga. Ketiga, keindahan Islam terletak pada ajarannya yang murni dan pada umatnya yang menjalankan ajaran tersebut dengan penuh keikhlasan. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan untuk terus istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan menjadi inspirasi kebaikan bagi orang lain. Allahuaklam bisawaf. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan kisah yang penuh inspirasi ini. Semoga cerita tentang perjalanan hidayah wanita ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri dan menguatkan iman kita. Mari kita berdoa semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalannya dan memberikan hidayah kepada siapa saja yang mencari kebenaran. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar lebih banyak lagi kisah inspiratif yang bisa kita bagikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!